Kita dia butuh band gitu untuk mengiringi dia. Akhirnya, gue coba ngumpulin anak-anak personilnya dan jadilah Alita Hair The Band. Bersama Ame juga. Di luar Alita Hair, kalian punya grup band yang sekarang mengiringinya? Kalau boleh tahu, apa namanya, Bang? Masing-masing kayak misalkan kalau di... Aku dengan dia, walau hanya tuk sesaat saja. Aku yakin dia bahagia, karena dia hanya milikku. Dan pisahkan aku dengan dia, walau hanya tuk sekejap saja. Aku yakin dia bahagia, karena dia hanya milikku. Selama hanya... Oke... Bocoran. Kok bisa sih gabung sama Alita Hair? Yang kita tahu tipikalnya ngebanyol. Meskipun dia punya talent musik, apa sih yang bisa bikin lo gabung sama Bang Adil Tahir? Awalnya sih, gue gabung sama si Aldi itu dari zaman dulu ya, di radio band. Di radio band itu ada Rafi, ada Irwan Shah, Terus ada Naga, Naga ada band sekarang, dulu-dulu-dulu. Ketika Aldi sekarang udah viral, jadi kita dia butuh band gitu untuk mengiringi dia. Akhirnya, gue coba ngumpulin anak-anak personilnya, dan jadilah Alita Hair The Band. Bersama Ame juga. Di luar Aldi Tahir, kalian punya grup band yang sekarang mengiringinya. Kalau mulai tahu, apa namanya Bang? Masing-masing kayak misalkan kalau di Aldi Tahir Band itu kayak main gitar, gitar dua itu, namanya si Pitoy. Pitoy itu dia punya band namanya General Kancil. Dia istilahnya, kalau di Bekasi itu band nomor satunya Bekasi itu, General Kancil. Alirannya itu popang, terus kayak bands, yang main drum, itu dia agak indie musik bandnya itu, indie-indie pop. Kalau ambil sini, gue apa nih? Kalau gue basicnya sama sih sama Aldi Tahir awalnya. Bareng sama pembanda kita, memang breakpop ya awalnya. Dari zaman sekolah ya, breakpop. Saya manung juga di acara-acara indie ya. Maksudnya yang breakpop itu genre yang seperti oasis ya mungkin. Jadi sebenarnya kalian ini berawal memang hobinya musik ya. Jadi Alir Tahir ini, Bang Alir Tahir ini nggak salah pilih juga. Ternyata memang punya talent semua dalam dunia bermusik. Berawal bermusik semua ya. Seperti Bang Mende sendiri, Band-nya juga pernah mengiringin si A, si B kan. Dan juga Bang Amek nih, salah satu musisi juga nih kan. Jadi orang-orang lama yang tergabung dengan Aldi Tahir ya. Bisa solid apa sih rasianya? Solidnya ya? Ya itu karena musik. Jadi emang Aldi Tahir pun sebelum dia jadi artis ya, ataupun jadi model, aktor, atau segala macem gitu di komedi, emang basicnya dia, emang basicnya musik. Bermusik. Mungkin yang gue mau tambahin, yang bikin kita solid itu ya, kita punya grup. Adalah grupnya, Aldi Tahir Band, dan Amedia Martian tuh. Kita disitu solid, kita tiap hari saling bertukar informasi. Kita kasih masukan, kasih referensi-referensi musik apa nih, yang kita bikin nanti Aldi Tahir mau manggung apa. Wah kita bikin gini kayak gini yuk. Ini musiknya keren nih, openingnya seperti ini. Terus kita, tiap minggu kita pasti ada pertemuan. Walaupun gak ada manggung ya. Dalam arti, memang udah solid dan ngetim ya. Betul. Satu sama lainnya saling mengisi ya. Misalnya tuh udah ada banget. Kalau untuk Bang Aldi Tahir sendiri, ada tingkat kesulitan gak sih beradaptasi sama kalian? Enggak sih. Enggak sih. Karena dia juga rame ya. Karena emang dari dulu kan kita udah satu ini. Sama-sama gila juga sih. Iya. Maksudnya kita emang dari dulu emang udah di jalan ya. Nganamen bareng. Iya sama Bang Aldi Tahir ya. Maksudnya kita ngamen di Tebet, di Taman Surupati, Lembang, sampai di Blok M ya. Ini kan ada bocoran nih. Lagu-lagunya kayaknya spontan nih. Ciptaan-ciptaan. Kalau boleh tahu, ciptaan siapa sih? Oh yang baru kita buat projekan ya. Oh ya. Dalit Air Band dan Amedder Marti. Kalau yang Bang Aldi Tahir sih, ciptaan dia tuh kebanyakan ya. Kita cuma support musik aja sih. Maksudnya kayak di band-nya gitu. Kalau kemarin gue baru ngerilis lagu juga. Lagu sendiri. Kebetulan featuring sama Aldi Tahir. Aldi Tahir Band. Support sama Aldi juga. Aldi juga support. Untuk lagu ini judulnya jangan pisahkan aku dengan dia. Lo harus nonton di Youtube. Sama Youtube dan digital juga. Ya. Proform sudah. Nanti akan juga berada. Ini netizen banyak yang nanya. Kok kalian dengan instan, dengan cepat, bisa kompak? Kiat-kiatnya apa sih Bang? Untuk terakhir kali pertanyaannya. Oke. Gitu. Kiat-kiatnya apa sih? Bisa kompak banget. Padahal netizen juga tau. Kalian meskipun orang lama. Tapi baru terbentuknya baru banget. Belum ada hitungan tahunnya. Gak mati baru. Kok bisa kompak kiat-kiatnya apa sih Bang? Salah satu support ya? Ya dari semangat Aldi juga loh. Pokoknya loh cuek aja. Pokoknya pedi aja gini. Dan tetap gila sih. Tapi tetap. Ada aturannya. Dan arti band ini sama Aldi punya karakter yang beda dengan yang lainnya.